Di patch kemarin, Gwyniver telah debuff oleh Moontoon. Hari ini, aku akan nyoba Gwyn Roam, Gwyn Retrie, Gwyn Godland, dan Gwyn XP. Dan sekarang, saya akan menunjukkan seberapa worth it Gwyn on roll. Kenapa Gwyn ini meta banget sekarang? Gwyniver udah debuff. Jadi untuk Gwyniver ini, dapat perubahan untuk cara kerja skill 2-nya. Yang dimana skill 2-nya udah debuff. Kayak kemarin di rengket-rengket atau di turnamen empli kemarin, rame banget yang pake Gwyn. Ini harus kucoba. Dimage ini semuanya lancar. Mulai dari hero musuh, hero temen, dan mekanik mereka semua. Di Gwyn Roam ini, yang pasti saya keliling-keliling sana-sini sambil jual diri. Dan memperkokos hero musuh. Kau tidak akan bisa membunuhku. Btw, kelebihan Gwyn Roam ini sama kayak Kadita ya. Nagetin bro. Ini saatnya. Mati, mati, mati. Bahkan hero musuh pun sama emosi. Selain badannya semok dan seksi, Gwyn Roam ini juga bisa jadi hero log dadakan. Jadi, selama satu match ini, hero Gwyn itu enak. Ini adalah Gwyn Retri. Gwyniver dengan spell Retri. Anjay. Jujur, Gwyn Retri baru-baru ini ya dipake di MPL. Jadi, apakah Gwyn Retri ini worth it? Mari kita coba. Hmm, Gwyniver Retri. Meta yang baru dipake di MPL. Dulu aku inget sekali, kalau Gwyniver pake Retri tuh pasti didukung. Padahal, ini hero tuh cuma tante-tante biasa. Atau bahkan di first pick malahan. Gwyn tuh di lane gak kuat-kuat amat cuy. Ya, walaupun dukungannya sakit hati, tapi gak apa-apa. Jadi, di match Gwyn Retri ini oke. Sama seperti match sebelumnya. Jalan-jalan, memperkokos jungle. Jalan-jalan, lalu crot di lalu. Crot, 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 crot. Sampai mereka puas. Dan untuk itemnya, pasti saya pake item nyolong. Karena begitulah kehidupan saya. Yang terinspirasi oleh pejabat. Gak, 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 bukan gitu maksudnya. Yah, yang pasti sih Gwyni Retri ini mantap. Dan sekarang, aku akan bermain Gwyn Godline. Jadi, di Gwyn Godline ini agak unik adik-adik. Karena di Gwyn Godline ini, kita bermusuhan dengan rudal besar. Gak, gak, maksudnya itu MM. Saking enaknya Gwyn Godline ini, aku tiba-tiba terinspirasi buat memperkokos mereka. Cuman modal ngumpet, loncat, oh, 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 oh. Sorry, sorry, ya, sorry, sorry. Jadi, di Gwyn Godline ini, aku kasih bintang 100. Dan terakhir, Gwyn XP. Ini adalah Gwyn yang kembali pada kodratnya. Gwyn yang dari lahir sudah menjadi XP-Land. Kehebatan Gwyn XP ini pun semakin gila. Bisa memperkokos semua hero fighter. Cara mainnya pun unik. Hanya fokus memperkokos di semak-semak. Bahkan, kalau bisa sampai hamil. Hoverall untuk Gwyn XP ini oke, karena bisa enak-enak sama fighter. Iya, aku tahu, walaupun hasilnya tidak sebagus seperti roll sebelumnya, tapi setidaknya, Gwyn telah kembali ke kodratnya. Kodratnya. Jadi, apakah Gwyn all roll asik? Hmm... Oh, oh. Huh... Terima kasih.